selamat menikmati selamat tengah hari selamat tengah hari kepada semua penonton yang sentiasa bersambung dengan kita untuk tengok live bersambung dengan saya Kim Mila ok, so Alhamdulillah hari ni yang kata diberi kesempatan lagi diberi rezeki lagi untuk kita bertemu di dalam live hari ni ok, Alhamdulillah bersyukur kehadapan lagi ok, so sekarang ni untuk hari ni kita berada di Kampung Mokindal orang panggil sini Kampung Mokindal lalu nak ke PCB kalau ni lah, boleh tembuh ke PC tu ke Epoch ok, orang panggil Kampung Mokindal kalau kata siapa yang area kawasan ni ok, siapa yang kenal kawasan ni mungkin boleh bagi tahu yang spesifik lagi tempat ni nama ke apa ok, tempat saya tanya orang panggil Kampung Mokindal saja mana tahu takutnya ada nama lain lagi ok, 17 view terima kasih ok, yang mana baru masuk dah yang mana baru masuk macam biasalah ok, hadirkan diri anda dengan share dulu ok, share lah dekat grup mana-mana ataupun dekat wall anda ataupun invite lah sangat-sang untuk tengok live kita hari ni ok, suara macam mana suara wanis kan boleh komen ni komen tak suara ni jelah molek ke tak suara, suara dengar molek dah dia tahu clear ke tak suara ok, kalau kau kata suara jelah molek ok, komen jelas alright, takutnya duduk kecep-kecep-kecep tak dengar lah suara tu jelah apa-apa semua boleh bagi tahu dah ok, 14 view sekarang ni karun nisa danish clear animazin clear beres alright, clear tak apa takutnya kita tak cerita lagi harga dan keluasa tu dan tanya dulu clear ke tak suara takutnya kita cerita pasal harga tak dengar pulak suara tak apa so, suara dengan molek dah alright, suara dengan molek so, kita boleh hajak lah untuk rumah ni berharga 145,000 ok eh, 145 140 ok 140 dengan keluasa 900 kaki persegi alright 900 kaki persegi yang mana untuk rumah ni package rumah tinggi spek rakyat dah, package rumah tinggi spek rakyat cumanya tu rumah buat penambah apa ni atap genting ok asalnya kalau spek rakyat ni atap zing tapi tu rumah tukar atap zing kepada atap genting ok so, untuk rumah ni berharga dekat description tu saya tulis berharga untuk rumah ni 140 140 dengan keluasa 900 kaki persegi ok spek asah biasa ayah gani ok ayah gani jelas beres terima kasih ayah gani kita tu ok so, ni kita berada di pandangin bahagian luar kita berada di bawah sebelum kita naik di bahagian atas mata lagi ok boleh nampak lah ni gumoh tinggi dah gumoh tinggi spek dayak ok dengan harga 140,000 dengan keluasa 900 kaki persegi dan gumoh ni boleh buat kata pemilik secara tundai ataupun secara loan LPPSA ok inilah dah so, mari kita tengok dari sudut yang jauh situ ok suasa hari ni alhamdulillah eh alhamdulillah suasa hari ni komen ni kita tengok dari sudut yang jauh lah memang sangat-sangat ok ni pintu utama dia pintu utama dia sini dan ni berenda selain ni doh lah situ tu ok 21 view terima kasih ok yang mana bermaksud say hi dulu dekat ruang komen eh yang mana bermaksud juga jangan lupa untuk share dulu live kita pada hari ni ok 21 view baru 22 view mana lagi mana lagi penonton-penonton kita ni ok kita pun dah pukul 12 dah sekarang ni ok cuaca pun tengah terik sekarang ok ni sudut yang jauh sikit lah kita tunjuk kepada anda sudut yang jauh sikit 12 12 12 ayahkan ni sekejap ok 12 kalau kata daripada lantai tanuh ke lantai atas dalam 11 ataupun 10 ok 11 ataupun 10 anggaran dia lah ok sebab saya terbawa plane ok anggaran 11 ataupun 10 kaki tinggi dia lah ok untuk umur design tinggi umur tu belik lah belik dah untuk design umur tinggi ni kita ada berpelbagai juga pattern ok bukan kata yang ni sahaja kita ada jenis pattern yang lain alright boleh tengok lah boleh whatsapp dulu nanti kita akan hantarkan katalog-katalog umur tinggi takde masalah ok ni siapa yang nak bina rumah tinggi boleh tengok yang mana nak umur landed biasa takde masalah boleh umur landed biasa banyak lah design-dizain yang kita ada ok sabri ismail boleh bina rumah macam tu ya betul tepat sekali ok untuk kawasan ni saya tak tahu saya tak tahu kawasan ni mudah dinaiki air ataupun tidak ok tapi tuan rumah buat rumah tinggi tapi saya tengok kawasan-kawasan ni kebanyakannya ada rumah tinggi rumah roti kap maybe tempat ni kawasan mudah dinaiki air sebab tu lah kata tuan rumah buat rumah tinggi barangkali lah barangkali tapi untuk rumah tinggi ni tidak semestinya tidak semestinya kena bina tempat kata tanah anda tu kena naik air baru nak bina rumah tinggi tidak semestinya ok right tidak semestinya kalau kata apa ni nak bina rumah kata rumah tinggi tapi kawasan tu takde naik air pun tapi kena rumah tinggi takde masalah boleh boleh atas cita rasa masing-masing dan bajet masing-masing untuk rumah ni harga 140 140 dengan keluasan 9 ratus kaki persegi kalau kata nak keluasan besar lagi takde masalah boleh nak 1,000 kaki kalau nak 1,000 dua boleh takde masalah ok cumanya harga berbeza ok untuk rumah ni spec rakyat package spec rakyat mananya lantai similanda takde tabletop ok takde silingan kelima ok ni tuan rumah buat penampis tak genting ok tuan rumah buat penampis tak genting dan apa ni jadilah harga 140 ok dengan keluasan 900 kaki persegi yang mana punya 3 bilik dan 2 bilik air ok 3 bilik dan 2 bilik air so let's go lah ikut saya untuk tengok di bahagian dalai pulau eh ni yang mana nak bertanya yang mana nak bertanya boleh tanya di ruangan komen di bawah ok ataupun tekan link whatsapp yang kita sediakan di bawah 28 view sekarang ni terima kasih terus tingkatkan lagi view dah ok so kita nak naik di bahagian atas ok ni lebih dekat sikit lah Allah cuaca cuba mulik ok kita nak tanggung dulu Allah cuaca ok ni pintu utama dia dan kita masuk di bahagian dalai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ok so ni bahagian dalai untuk rumah ni ok bahagian berenda sini ok ni adalah bahagian ruang tamu dia lah dah bahagian ruang tamu dia alright so ni baru siap pasal bumbung ok baru siap pasal bumbung so maknanya nanti nak masuk melah ulok ok ok kita tengok dalai bilik master bedroom lah ok ni master bedroom ok master bedroom ni termasuk sekali dengan tanda maaf lah kubel-kubel sikit ni menggunakan dalai progress kerja lagi ok ok untuk kerangkor ni kita menggunakan kerangkor besi lah nampak maaf lah nampak serabut sikit tu ok jelas so kita ke bilik yang seterusnya ni master bedroom ni master bedroom ok ni rantai kita ke bilik yang seterusnya ni bilik yang kedua ok bilik yang kedua ok bilik yang kedua right dan ni bilik yang ketiga ok ni bilik yang ketiga untuk rumah ni ada tiga bilik sahaja dah tiga bilik dan dua bilik air dan satu lagi bilik air ni berada di bahagian luar ni rumah tinggi dah rumah tinggi kita berada di atas sekarang ni ok dan ini ialah bahagian ruangan dapur ruangan dapur ok boleh nampak ok ruangan dapur dan pintu dapur lah ok dekat situ akan sinki ok dekat sini ada sinki ok untuk spek rakyat ni lantai simi render lah lantai simi render tak ada tabletop right kata-kata di ceiling pula ceiling kapur biasa tak ada ceiling tingkat lah kalau kata package prima ada ceiling tingkat tak untuk package spek rakyat ni tak ada spek macam rumah milik lah spek rakyat ni spek asah ok dan rumah ni yang mana bermaksud ni untuk rumah ni berharga 140 dengan keluasan 9 gatuh kaki persegi ok je lah ni di bahagian dari rumah ok dan ni ahli belakil lah ni tangga ahli belakil ok oi gayak ok ni ahli belakil pitu belakil ni pitu dapur belakil alright ni ni kita tunjuk kata semitas yang lalu di bahagian dari rumah sebelum kita tunjuk pula di bahagian luar ok so siapa yang berminat gerengan rumah tinggi boleh tekan link whatsapp boleh tekan link whatsapp yang kita sediakan di bawah ok tekan sahaja link tersebut lah nanti dia akan terus kepada pegawai pemasaran kita ok sama ada nak tengok rumah contoh ni nak tengok rumah contoh lenda kan takde masalah boleh ok berakh ni kadang idea dah dekat sana adalah bahagian ruang tamu dan ruang family termasuk sekali dan ni bilik yang ketiga dan tepi ni bilik yang kedua dan satu lagi master bedroom ok ni tu rendah ok seling dos kat situ lah ok saya duduk dena bawah tu duduk dena nampak ujung ni kan ok so ni adalah master bedroom lah ni master bedroom dan ni bilik yang kedua ok makalah aku bel sikit nampak ni ok munggu ni adalah progress kerja lagi ok sebab tu lah nampak aku bel sikit tak insyaAllah lah nanti lepas malah pulak kita main pulakkan insyaAllah ok ni baru siap pasal bumbung ok baru siap pasal bumbung ok masa kita maging tu pasal kakot ni baru siap pasal bumbung ok beres settle bahagian dia ok ni pintu utama dia lah pintu utama dia ok bahagian utama ni kita tunjuk sepitas yang lalu lah ni ok baik so ni bahagian tangga dia bahagian tangga untuk tugung ke bawah ok sehujung ni bahagian luar eh ni bahagian luar eh ok boleh nampak memang sangat-sangat dah lah ok package rumuh tinggi spek rakyat dengan harga 140k dengan kuasa 900k persegi sahaja ok ok sebar pertanyaan boleh tanya di ruang komen di bawah dah ok nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan daripada anda ok rumah yang sangat-sangat aku kata modern terkini pattern terkini lah ni eh untuk rumah tinggi spek rakyat ok 27 view terima kasih terima kasih ok tadi kita masuk dah di bahagian dalai untuk kita tengok di bahagian dalai rumah dah ok yang mana untuk rumah ni ada 3 bilik dan 2 bilik air sahaja ok 3 bilik dan 2 bilik air sahaja untuk rumah ni so yang mana berminat boleh sahaja terus tekan link whatsapp yang kita sediakan di atas ok ataupun boleh datang ke ofis kita untuk berbincang ok ofis kita dekat bangunan sapura tingkat 2 kota baru kelantan dan juga kita ada cawan kita dekat kuala terenggan dekat bayar keladi dan juga satu lagi dekat jertih ok dekat bandar jertih alright ok beres ok benar pak ni pintu utama dia lah pintu utama dia untuk naik ke atas rumah tu ok dan disitu adalah kawasan ni brenda dia alright Muhammad Akhman Syamir hadir dari Kati terima kasih terima kasih ok kita tengok dari sudut yang jauh sikit ok 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 tu dia nampak ni ok ni dari sudut yang jauh lah rumah tinggi di belakang mananya tinggi serik bukan kata tak ada setiap setengah kodok ni rumah tinggi ok kita juga ada package rumah setiap setengah kita juga ada package rumah setiap setengah so berkenan tengah rumah tinggi boleh whatsapp dah tak ada masalah boleh ok yang paling penting tanoh tu tanoh tu mestilah berada di area pantai timur sajalah kerata terengganuk ataupun dan pembaikan boleh dibuat secara tunai ataupun secara loan LPPSA ok jelas so ok jika dah tak ada pertanyaan kita akan live sebentar saja lagi insyaAllah ok sebab sepintas yang lalu kita tunjukkan ni ok so kita jumpa lagi dalam next live insyaAllah ok ada rezeki kita bertemu lagi dalam next live so assalamualaikum dan bye bye